Kelas 11 kurikulum Merdeka kita masuk ke dalam halaman 144 yang disini aktivitas ketiga. Kita lihat keterangannya ya. Sekarang perhatikan draft akhir yang kamu buat pada sesi menulis aktivitas kedua dan ketiga sebelum mempresentasikan esai kamu di depan kelas. Nah pergunakan checklist di bawah ini untuk melihat apakah draft final tersebut sudah siap untuk dipresentasikan. Nah ini final draftnya apa-apa saja yang perlu kamu perhatikan. PowerPoint sudah memasukkan beberapa textnya sedikit ya, sedikit text. Kalau apakah butuh ditingkatkan lagi ya kamu checklist tingkatkan. Kalau tidak yakin checklist tidak yakin, kalau sudah oke, okekan saja. Kemudian font itu jenis tulisan. Ya besar kecil hurufnya, apakah hurufnya terlalu besar atau terlalu kecil. Nah kalau sudah cocok, well done. Kemudian powerpoint kamu itu sudah menggunakan warna yang lembut. Jadi jangan menggunakan warna yang menyolok mata. Kemudian powerpoint kamu itu telah memiliki gambar untuk menghindari presentasi yang membosankan. Jadi harus kamu masukkan gambar-gambar yang menarik ya. Kemudian ide yang ingin kamu sampaikan itu sudah terhubung dengan baik. Nah itu kalau sudah well done. Kemudian kita lanjut pada aktivitas keempat. Apa itu? Sekarang saatnya bagi kamu untuk mempresentasikan draft kamu itu di depan kelas. Jangan lupa untuk membuat catatan ketika kamu memperoleh beberapa komentar pada saat kamu mempresentasikan tersebut. Jadi catat kalau ada komentar-komentar audiens ya. Nah kemudian kita lanjut kepada bagian G, refleksi. Nah refleksinya kamu telah menyelesaikan unit 4 dan sangat penting sekali untuk merefleksi pengalaman pembelajaran kamu. Refleksikan proses dan progres ya, lanjutan dari pembelajaran yang telah kamu buat dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah dalam skala 1 hingga 5 bagaimana kamu menilai pemahaman kamu tentang teks eksposisi analitik warnai bintang ini. Maksudnya kalau kamu sudah menguasai mahir tentang buah ini, mengerti 100 persen, maka warnai bintangnya kelima-limanya. Tapi kalau masih belum mengerti apapun, warnai bintang satu ini saja yang sebelah kiri ini saja. Nah ini bisakah kamu, nah ini refleksinya. Bisakah kamu menentukan fungsi sosial dari teks eksposisi analitik tersebut? Bisakah kamu menentukan struktur teks dari teks eksposisi analitik? Bisakah kamu menentukan elemen-elemen ketata bahasannya dari teks eksposisi analitik tersebut? Kemudian nomor 5, bisakah kamu menulis sebuah teks eksposisi analitik dengan struktur dan fitur-fitur linguistik yang sesuai? Ya, kemudian bisakah kamu mempresentasikan teks tersebut yang telah kamu buat secara oral di depan kelas? Nah kalau semuanya bisa kamu buat, nah itu sudah bagus itu. Nomor 7, apa? Apa yang akan kamu dipertanyakan di sini? Yang nomor 7, apa yang telah kamu pelajari pada unit ini? Ya, nomor 8, apa aktivitas pembelajaran yang kamu paling sukai pada unit tersebut, pada unit 4 ini? Kemudian nomor 9, apa yang paling kurang kamu sukai dalam pembelajaran pada unit ini? Kemudian nomor 10, bagaimana materi yang telah kamu pelajari pada unit ini berhubungan dengan situasi dan permasalahan-permasalahan di dunia nyata? Nah itu untuk nomor 10, kemudian now what? Sekarang apa lagi? Apa-apa saja yang apanya itu? Nah nomor 11, apa yang kira-kira ingin kamu tingkatkan? Tentunya tentang pembelajaran teks analitik, apa ya, teks eksposisi analitik, apa yang ingin kamu tingkatkan. Kemudian apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut mengenai teks yang kita pelajari pada unit 4 ini? Kemudian nomor 13, bagaimana materi unit yang telah kamu pelajari pada unit ini berhubungan dengan situasi dan permasalahan-permasalahan di dunia nyata? Nah barangkali itu dulu untuk kali ini, terjemahannya mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.